Alhamdulillah, inilah Injilisus Kristus menurut Santo Mateus, dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, maka pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atas orang pemungut jugai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian lihat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, Jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, Terbukilah Kristus. Jodera-jodera yang terkasih dalam Kristus, dalam sebuah komunitas, tentu di sana ada rupa-rupa pengalaman yang terjadi. Ada orang yang sungguh-sungguh dengan sekenap hati, dengan tulus hati, dan bersemangat untuk juga menjaga, merawat, bahkan juga mengembangkan persekutuan itu dengan baik. Karena memang persekutuan itu dibangun dan juga tujuannya baik. Tetapi ada juga mungkin ada dari antaranya, acuh-acuh tak acuh dengan komunitas atau kelompok yang demikian. Ada juga orang yang mungkin secara tidak sengaja, atau mungkin juga bukan pada maksudnya itu telah melakukan kesalahan atau kelemahan. Sehingga ketika menyadari itu, akhirnya orang bisa kembali pada situasi yang baik dan juga mengakui kesalahannya. Tetapi ada juga orang yang mungkin dalam bahasa kita itu ngeyel, keras kepala, dan juga, atau bahkan mungkin orang yang dikenal sebagai orang yang sering membuat masalah dengan keinginan atau dengan hanya sekedar memikirkan kepentingan diri sendiri atau dalam bahasa yang lain egois. Nah, dalam situasi inilah komunitas-komunitas atau peguyuban-peguyuban yang ada, yang kita kenal, yang kita ketemui, yang kita hadapi, mungkin ada pihak-pihak yang demikian. Dalam bacaan Injil hari ini, tentu saja Tuhan juga memberikan satu nasihat, memberikan satu ajaran yang didasarkan pada kasih, pada ketulusan hati untuk sungguh-sungguh mau, yang pertama juga mau mempertahankan komunitas dengan baik, tetapi juga lebih-lebih bahwa orang ingin bahwa semuanya itu akan menjadi baik, tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi perpecahan di antara anggota komunitas. Maka, tentu saja dengan ini, Tuhan itu memberikan beberapa tiga langkah kecil yang bisa kita upayakan, yang bisa kita hayati, yang bisa kita lakukan. Ketika ada orang yang berbuat dosa, maka secara pribadi ditegur, maka dikatakan tegurlah dia di bawah empat mata. Artinya dengan ini, orang yang berbuat dosa, yang berbuat salah itu tidak lekas-lekas dihakimi, dan kemudian dicap sebagai orang yang bersalah, berdosa, sehingga akhirnya orang malah justru akan sakit hati. Tetapi dengan penuh kasih ditemui, dan kemudian ditegur, mungkin di sana juga ada nasihat di sana, maka ketika orang ini, saudara kita ini yang berbuat salah ini, kemudian kembali, maka kita mendapatkan kembali saudara kita ini sebagai orang yang diselamatkan, orang yang baru. Dan kemudian, kalau seandainya bahwa orang itu hal yang kedua, orang yang bersangkutan itu tidak mau mendengarkan nasihat kita, kita juga pantas untuk juga merenungkan, jangan-jangan kita memang kurang berterima di hadapan saudara kita ini. Maka tentu saja kita bisa meminta tolong untuk satu atau dua orang lain lagi, supaya keterangan mereka juga mungkin bisa lebih kuat, bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya juga tentu saja bisa menjadi batu sandungan, bahkan untuk bisa membuat keretakan dalam relasi, dalam komunitas. Tetapi ketika itu juga tidak bisa didengarkan, mungkin ada kelompok jemaat yang lain mungkin bisa membantu kita, tetapi bukan pertama-tama bahwa persoalan itu seakan-akan menjadi tugas kewajiban kita saja, tetapi itu juga menjadi tugas kewajiban bersama-sama yang mempunyai kepedulian untuk komunitas yang baik. Maka kita juga ingat apa yang tadi dikatakan dalam Pak Bait Pengantar Injil, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Maka dengan bahasa yang lain, kita pun juga diikocertakan untuk turut serta menjadi alat Tuhan untuk membawa warta perdamaian kepada sesama kita, kepada semua orang. Biarpun di sana belum tentu kita diterima dengan begitu saja, tetapi bahwa warta perdamaian itu sungguh-sungguh dipercayakan kepada kita oleh Allah. Maka hendaknya kita juga dengan tulus hati, dengan segera hati, dengan dipenuhi dengan rasa kasih, itu kita mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita, mulai dari diri kita dan lingkungan yang terdekat di hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.